Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Teddy Diego Kali ini saya menjawab pertanyaan yang masuk ke inbox saya Tentang ketika HRD bertanya Kenapa kita melamar ke sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kita Yang harus teman-teman ketahui dari pertanyaan ini Sebetulnya pertanyaan ini adalah Bentuk tantangan atau pertanyaan Atau challenge dari HRD Untuk tahu apakah kita sebenarnya paham, mengerti, dan mengetahui kompetensi yang kita miliki Cocok atau tidak dengan posisi yang sedang kita lamar pada saat itu Karena kadang-kadang ada beberapa posisi yang masalahnya bukan pada pendidikannya Banyak pekerjaan-pekerjaan di zaman sekarang gitu ya Yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda dari jurusan yang seharusnya Contoh misalnya teller di bank Sejauh ini yang saya tahu ada banyak mahasiswa pertanian yang bekerja di sana Ada bidan yang bekerja di sana Dan juga berbagai variasi jurusan posisi lainnya Mereka yang bekerja di posisi yang berbeda dengan latar belakang pendidikan Pasti selalu akan mendapatkan pertanyaan yang sama Yaitu tentang kenapa mereka melamar di posisi yang tidak sesuai Dan jawaban yang terbaik adalah Teman-teman harus bisa menunjukkan kompetensi atau kelebihan yang dimiliki oleh diri teman-teman sendiri Untuk bisa bekerja di posisi yang sedang dilamar pada saat itu Sebagai contoh misalnya teman-teman melamar untuk posisi administrasi Teman-teman bukan dari administrasi nih Misalnya dari lulusan Let's say misalnya teknik malahan Mencoba melamar jadi administrasi Nah pertanyaannya apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang di job deskripsi sebagai seorang admin Itu bisa di handle oleh kompetensi yang kita miliki saat ini Misal seorang admin butuh orang yang teliti Seorang admin butuh orang yang terstruktur dan terorganisasi Seorang admin harus bisa menata atau membuat dokumen dengan rapi Mengetahui alur proses dokumen, alur proses bisnis sebuah perusahaan Nah apakah kemampuan-kemampuan ini kita miliki secara personal? Jika iya maka otomatis kita bisa menyebutkan Bahwa kita memiliki kompetensi yang bisa mendukung kita untuk bekerja di posisi sebagai admin Misalnya tadi saya termasuk orang yang rapi Atau saya termasuk orang yang terbiasa mengorganisasi sesuatu dengan baik Nah ini merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang administrasi So bukan masalah hanya sekedar latar belakangnya Tapi apakah kita sadar bahwa kita memiliki kompetensi yang bisa mendukung kita Untuk bekerja di posisi yang kita inginkan Sekian dari saya, Tadi Diego Assalamualaikum Wr. Wb